Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya kita sekarang membahas report dengan parameter video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin untuk hasil akhirnya seperti ini sebelum kita mulai silahkan klik subscribe serta tombol lonceng untuk dapat mengetahui penggahan video terbaru di channel ini dan untuk library silahkan di download pada kolom deskripsi yang ada di bawah kita bikin form untuk cetak dulu ya jadi form ini nanti isinya ada terdiri dari 3 kombo box yang isinya itu dapat kita pilih dan dapat diubah sesuai dengan filter yang kita inginkan silahkan disimak dulu bagaimana proses pembuatan form cetak ini selamat menikmati 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 setelah app catatnya selesai kita bikin dulu kelas pegawai yang dipakai untuk menampung id dan nama pegawai yang kita tarik dari database saya bikin dulu kelasnya dengan nama disini pegawai kemudian saya hapus dulu komentar-komentar yang ada disini yang warnanya disini saya hanya menyiapkan dua variable yaitu saya akan ngasih variable pertama bertipe integer id dan string berisi variable nama saya bikin constructor disini silahkan dipilih semua variable nya id dan nama itu kemudian saya bikin getter disini pilih semua variable nya dan oke nah itu udah jadi kita mulai bikin coder nya saya buang dulu ini si komentar yang warna abu-abu saya akan disini bikin variable berupa release yang didalamnya berisi kelas divisi makanya saya beri nama ARR divisi berikut selanjutnya saya juga akan membuat variable untuk ARR pegawai karena memang isinya adalah data-data pegawai yang diletakkan pada kelas pegawai kemudian saya akan membuat beberapa metode yang pertama adalah metode load data disitu saya tulis void load data ini berfungsi untuk mengambil data dari mysql dan kemudian ditampung pada release dan yang dibawahnya itu udah saya diberikan tadi ya itu saya akan kasih nama load divisi karena berfungsi mengambil dari release divisi dan kemudian ditampilkan kepada combo box ini udah saya bisa lihat load data load divisi dan pegawai disini load data saya taruh kodenya kode yang digunakan pada load data ini kurang lebih sama dengan form yang kemarin hanya sedikit perbedaan aja disini saya terus dulu keterangannya selamat menikmati saya buat variable result set disini di import dulu ya nanti si result itu akan dipakai sebagai penampung data hasil ambilan dari mysql saya tulis disitu select multiply form divisi karena kita akan melambil semua data divisinya itu rs bukan rd maaf saya tulis tadi nah disini baru deh setelah saya import import dulu itu karena dia butuh try catch ini saya ganti jadi j option paint selamat menikmati nah dari data yang kita tarik dari mysql itu kita kan tampung dulu tuh ke arrdvc tapi sebelum ditampung kita bersihkan dulu si arrdvc makanya disitu saya tulis arrdvc.size buat ngecek kalau dia ada isinya maka arrdvc.remove all jadi datanya harus di remove dulu sebelum dimasukkan data baru dan yang di bawah kita akan mulai menampung data dari result set ke dalam arrdvc kita mulai melakukan penampungan data dengan menggunakan looping pakai while dan kita cek dulu rs.next kemudian kita masukkan ke dalam kelas divisi melalui arrdvc nah kita lihat itu si divisi warnanya merah ya kita bisa lihat apa aja yang harus dimasukkan ke dalam kelas divisi disitu ada integer id integer honor dan string divisi jadi dia butuh itu kita masukkan dulu ya ke dalamnya jadi disini tadi kan kita awalnya itu id ya idnya itu tipe data integer jadi walaupun kita ambil rs.get string id underscore divisi ini kan tipe datanya string kita harus parsing dulu ke dalam integer karena dia tipe datanya integer caranya adalah dengan klik integer dot parse int buka kurung masukkan crs.get string id divisinya saya duplikat dulu ya ini nah ini kan kita setelah id divisi kita masukkan kita masukkan juga honor divisinya honor disitu ya dan di bawahnya itu karena tipe datanya string jadi gak usah pakai integer dot parse int jadi langsung aja karena tipe datanya adalah string jadi kita akan dikalkan Nah disini karena si IRR pegawai itu caranya sama, jadi ini saya copy aja, klik kanan copy, saya paste di bawah ini Saya paste disini, terus kita ubah sedikit-sedikit aja, disitu saya ubah jadi id underscore pegawai, nama from pegawai Begitu juga di bawahnya, disesuaikan aja, jadi kan tadi kan kalau saya pakainya IRR pegawai maka akan diganti menjadi IRR pegawai Begitu juga kelasnya ya, nanti disesuaikan dengan kelas pegawainya Saya rasa ini udah cukup, kita cek dulu dari atas Agar data di load di awah, maka saya taruh load data pada konstruktornya f-cetak Selanjutnya pada method load di pc, disini kita akan mengambil data dari release Kemudian ditampilkan pada combo box hingga dan combo box dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan 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 menonton! karena konsepnya sama dengan load divisi makanya yang load divisi ini saya copy kemudian saya paste pada load pegawai dan selanjutnya saya tinggal melakukan modifikasi nama variable selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya saya akan membuat metode yang digunakan untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan combo box dari dan combo box hingga jadi disitu saya ketik cbx underscore dari dot set enable dalam kurung true dan berarti kalau yang nonaktif berarti tinggal diganti aja false saya duplikat disini saya ganti metodenya namanya nonaktif di sini saya mau tambahin menu untuk mengakses cetak saya masukkan menu disini kemudian setelah itu saya masukkan menu itemnya dan saya akan bikin kode untuk menu item disini ya saya edit text dulu saya kasih nama cetak nah disini nih saya mulai bikin event nah ini cukup copy paste aja dari yang diatas karena kan nggak beda banget ya copy aja nanti tinggal diganti variablenya jadi F-Centak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saatnya kita bikin aksi untuk cbx pilih nah disini adalah proses untuk kita melakukan seleksi saya buat variable disini variablenya fungsinya untuk menangkap ID keberapa di CBX pilih yang terpilih nah disini nih yang menentukan apakah CBX dari dan CBX hingga aktif atau tidak aktif dan data apa yang akan ditampilkan ke dalam CBX dari dan CBX hingga selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada kesalahan harusnya pada saat pegawai semua itu CBX dari dan CBX hingganya non aktif kita perbaiki dulu kesalahannya ada di IDX nya oh iya di cek sini nih harusnya itu indeks kedua kan yang non aktif baik saya coba lagi selamat menikmati kelihatannya sudah bener tinggal kita bikin kode untuk tombol cetaknya sebelum lanjut ke tombol cetak saya lupa nih kita harus duplikat dulu nih report yang udah kita buat kemarin itu saya copy saya paste langsung ya terus saya rename ganti namanya divisi parameter begitu juga disini selanjutnya juga sama ya pegawainya lakukan hal yang sama saya copy saya paste disini dan kemudian saya rename untuk menambahkan parameter selamat menikmati selamat menikmati kita mulai membuat parameter di jasper ini klik disini lihat ya disini di klik query nya gak ada yang perlu dirubah terlalu banyak kita cukup naruh variable disini namanya p dari saya kasih p underscore dari aja tipe datanya kan integer ya si id divisinya itu jadi p darinya itu tipe datanya saya kasih integer juga p underscore hingga selanjutnya selanjutnya saya tambahkan filter pada query nya ini ini saya copy ya saya ctrl c saya ctrl v disini saya kasih filter between p dari itu ditarik aja and p hingga nya tarik lagi nah cukup sampai sini aja cukup sampai sini aja kalau sudah tekan oke kita preview itu p dari nya kita isi id divisinya nomor id divisinya dan bunganya juga sama itu sampel aja dan ternyata id nya itu 1356 dan 19 tuh range dari data divisinya coba lagi ya coba lagi ya saya preview oh iya ini belum merevest saya preview lagi ini saya merevest disini p dari nya tadi kan ingat ya range nya 1356 dan 19 saya coba taruh p dari nya itu dan p hingga nya saya taruh segitu nah muncul nih akunya sudah benar jadinya si filter nya sudah berjalan dengan baik kita lanjutkan di report pegawai parameter lakukan hal yang sama seperti yang kita bentuk pada divisi parameter silahkan disini Park name MEN wk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita melakukan print kita tentukan dulu nanti indeks dari si cbx pilihnya biar kita tahu kita saat itu posisinya ada di divisi semua atau divisi filter atau ada di pegawai semua atau di pegawai filter ini yang menentukan jadi saya ambil dulu indeksnya buat ngambil indeks cbx pilihnya selamat menikmati selamat menikmati saya paste kode yang tadi saya copy disini ini hasil copy paste saya tadi terlihatan nih kodenya ini saya ambil dari fpegawai saya rapiin dulu selamat menikmati ini saya taruh ini saya taruh seharusnya ini tempatnya rdvc makanya saya rename aja langsung pakai rdvc rdvc yang di rdvc jaspernya juga nah ini saya paste yang barusan saya copy saya taruh disini karena kan dia ngebuka rdvc jadi gitu indeks 0 membuka divisi indeks kedua dia membuka r pegawai oke cukup yang ini nah ini udah berhasil ya membuka divisinya sekarang tinggal coba membuka pegawainya ya udah berhasil ini adalah divisi semua dan pegawai semua tinggal kerjain yang pakai filter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam Countdown selamat menikmati selamat menikmati impossible bye ек tudo kita mulai membuat parameter disini jadi parameter itu adalah sebuah nilai yang dikirimkan ke jasper cuma parameter ini cara mengirimkannya dengan menggunakan hashmap seperti ini ini merah-merah saya import dulu seperti ini caranya nanti di parameter ini kita petakan si P darinya nilainya apa dan P hingga nilainya nilainya apa disini saya mesti bikin penampung penampung dari indeks dari saya ambil ya cbx underscore dari dot get selected indeks saya tambahkan juga itu kan idx dari berarti kan ada yang kurang nih indeks hingga nya oh iya saya ada alat itu harusnya itu P hingga ya bukan P dari pada line 256 kalau yang sudah terlanjur ngetik itu di bawah P dari itu P hingga ya tapi nanti akan diperbaiki juga kalau selamat menikmati 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 karena ini kan udah jalan fungsinya, kita coba cetak dulu, nggak nyala ya nah biasanya ada error nih kalau begini, saya coba lagi, oh iya nggak jalan, coba saya cek dulu errornya, nah ini ada error nih error kayak gini biasanya karena belum di-compile, saya perbaiki dulu sebentar saya compile disini, compile report, satu lagi juga sama nih, saya compile juga, nah compile report, udah coba lagi, nah ini adalah error, dia bilang namanya, katanya halamannya nggak ada, saya heran aja sih ini adalah revisi yang tadi saya itu dari p underscore dari, harusnya tadi p underscore hingga, nah disini nih dia jadi ngaco datanya nah ini bagian yang saya koreksi, buat kamu untuk koreksi di awal, nggak usah diketik lagi ya, ini koreksian saya yang ada saya filter di bagian ini saya filter di bagian ini nah muncul ya, udah sesuai dengan yang di inginkan, saya coba satu lagi, disini saya nggak nampilin semua, saya filter aja saya cek lagi, disini ada yang kurang elok, harusnya pada saat muncul, ini tuh non-aktif, dan tulisannya saya nggak item 1 jadi kalau untuk itu, saya taruh kodenya dulu, di constructor sebentar, constructor tuh ada disini, ya di f-cetak, saya non-aktifkan, itu huruf A nya kecil udah, coba cek dulu lagi nah ini sudah benar, sudah non-aktif, jadi disini nyala, bisa di klik disini saya koreksi lagi, kan tadi kan pada saat kita muncul, itu masih ada tulisan item 1 ya, pada saat muncul itu, memang sih dia sudah non-aktif, tapi masih muncul, akhirnya disini saya pisah aja biar pada saat kondisinya idx, itu dia non-aktif, tapi load divisi nggak apa-apa dia load divisi, yang penting kan nggak narik lagi dari database Tuhan cuma ambil dari release ya, ini saya copy paste, ini saya ganti ini 2 dia kondisinya non-aktif, tapi pegawainya yang di load nah, kayaknya lebih enak begini, divisa 1-1 biar tampilannya, lebih manusiawi lah, kalau bahasa saya ya nah, disini muncul kan id divisian, walaupun mati disini nyala disini muncul, walaupun mati nah, ini sudah oke menurut saya sudah cukup manusiawi lah, kalau bahasa sayanya cukup tutorial pada video ini semoga bermanfaat buat kamu yang lagi pengen cari tahu bagaimana kita membuat parameter pada report di Java Netflix ini jangan lupa silahkan klik subscribe serta tombol lonceng apabila tutorial ini bermanfaat bagi kamu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia terima kasih 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 terima kasih